Pemirsa Komnas HAM akan memeriksa empat pegawai Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia dan Kapolres Metro Jakarta Pusat terkait kasus dugaan perundungan dan pelecehan seksual terhadap pegawai KPI berinisial MS. Komisi Nasional H.A. Sasi Menusia menggali keterangan dari Kepala Kepolisian Resor Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kompens Pol Hengki Hariyadi. Pemanggilan kedua ini dipenuhi oleh Kapolres dan tiba di gedung Komnas HAM sejak pukul 9 kurang 15 menit pagi tadi. Pemanggilan Kapolres Jakarta Pusat terkait dugaan perundungan dan pelecehan seksual yang dialami terduga korban MS. Tidak hanya Kapolres Metro Jakarta Pusat, tetapi juga empat pegawai Sekretariat KPI direncanakan akan memenuhi panggilan Komnas HAM. Untuk mengetahui perkembangan terbaru terkait kasus dugaan perundungan dan pelecehan seksual terhadap pegawai KPI, sudah ada Mahathir Muhammad di kantor Komnas HAM Jakarta Pusat. Mahathir, apa yang disampaikan Kapolres Metro Jakarta Pusat saat tiba tadi? Ya, deta yang disampaikan oleh pihak Kapolres Metro Jakarta Pusat, yaitu Kombes Hengki Hariyadi, bahwa menyampaikan kepada kami saat ini memang dari pihak Polres Jakarta Pusat bersama juga Komnas HAM ini terus bekerja sama dengan baik untuk menindak lanjuti dan juga melakukan penyelidikan mengenai kasus perundungan yang terjadi di kantor KPI pada beberapa saat yang lalu. Dan juga kalau pihak dari Polres Metro Jakarta Pusat, ini tahapnya masih penyelidikan, deta. Kenapa penyelidikan? Karena masih dilakukan pemeriksaan. Masih dipemeriksa lagi hasil dari pelapor atau juga terduga korban, dan juga dilakukan pemeriksaan dari terduga pelaku yang memang dituduhkan melakukan perundungan oleh salah satu pegawai KPI. Dan juga nantinya dari pihak Polres Jakarta Pusat, yaitu Kombes Hengki Hariyadi, menyampaikan kepada kami apabila penyelidikan sudah naik ke tahap penyelidikan, nantinya dari pihak Polres dan juga Polres Jakarta Pusat, juga bersama dengan Polri Metro Jakarta, akan mencari minimal dua bukti untuk nantinya lebih lanjut bagaimana proses penyelidikan dan menaik ke penyelidikan. Ketika naik penyelidikan juga, nanti harus ada surat tambahan atau keterangan tambahan. Karena kenapa? Dari pihak korban dan juga terduga pelaku, ini sedang dilakukan tes psikologi atau tes psikolog di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Jadi hasilnya nanti masih ditunggu seperti apa, apabila sudah keluar hasilnya, baru nanti bisa dilakukan penyelidikan lebih lanjut oleh pihak Polres Metro Jakarta Pusat. Seperti itu Deta, kembali ke studio. Baik, terima kasih menghatir atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali.